Ratusan ribu warga Palestina mengungsi karena khawatir dengan konflik yang terjadi antara Hamas dengan Israel. Ratusan ribu warga Palestina mengungsi karena khawatir dengan konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Ada pun sebelumnya terdapat tempat-tempat di Gaza, di mana bahkan pada saat konflik bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi warga Palestina dibandingkan tempat lain. Pusat-pusat kota berdasarkan perhitungan lebih baik untuk menghindari pemboman dibandingkan daerah pinggiran kota. Kemudian lebih aman dibandingkan daerah pedesaan di mana tank-tank Israel dapat dengan mudah masuk. Diketahui bangunan-bangunan yang menghadap ke laut rentan terhadap serangan kapal perang Israel. Begitu pula dengan bangunan-bangunan tinggi yang sering dianggap oleh Israel digunakan oleh Hamas sebagai titik observasi. Ada pun pada Kamis 12 Oktober 2023, pesan tersebut diperkuat ketika warga Palestina di kota Beth Lahia di wilayah utara jalur Gaza yang terkena dampak paling parah dalam konflik sebelumnya. Dikatakan bahwa pesawat Israel menjatuhkan selebaran yang memperingatkan mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan menuju ke lokasi pengungsian. Dalam selebaran tersebut, siapapun yang berada di dekat teroris Hamas nyawanya akan dalam bahaya. Namun warga Beth Lahia mengatakan mereka terkena serangan udara sebelum peringatan disampaikan. Sebagai informasi, Israel telah menghentikan semua akses makanan, air, bahan bakar, dan listrik ke wilayah kantong kecil Gaza tersebut. Sementara, calur penyeberangan dengan Mesir tidak dapat digunakan lagi. Sementara, calur penyeberangan dengan Mesir tidak dapat digunakan lagi.